Oke Pak Misa ini pengumumannya untuk giveaway Jadi disini sudah ada daftarnya semua peserta Nanti saya akan pilih random 5 orang dan akan diundi dari 5 yang dipilih Bukan saya tapi teman-teman yang akan pilih Mereka tinggal pencet ke sini salah satu Pilih, nanti kelihatan namanya siapa Saya masukkan disini Bukan putar terus di random Ini saya baru dipinjemi juga sih Ini saya baru dipinjemi juga Baufeng Dari apa namanya teman saya itu yang keren Malang Jadi dipinjemin untuk review Jadi ini adalah HT yang beda sama yang kemarin yang saya review itu Baufeng Lupa saya Ini Baufeng BF888S Nah ini harganya jauh lebih murah lagi Padahal yang kemarin itu sudah termasuk HT yang termurah ya Tapi ini jauh lebih murah Ini harganya 200 ribuan Bahkan ada yang jual cuma 199 ribu Dan dia hanya bekerja pada frekuensi UHF Ultra High Frekuensi Jadi mulai dari 400an 400 MHz Jadi kalau yang VHF Tidak bisa pakai ini Dan dia tidak ada layarnya sama sekali Unbox aja Dan box Ini saya juga siapin ini untuk uji coba Isinya adalah Isinya ada buku Bukunya bahasa inggris Charger nya Terus ada Ini HT nya Ini HT nya Ringan ya Ini belt clip sama kayak Baufeng yang kemarin ya Ini harus di skrup Tulisannya High Gain Antena Ini baterai nya Nah baterai nya enteng banget Baterai nya kapasitasnya Kehatan nggak Aduh mata saya nggak kelihatan 1500 mAh Dapet kabel data Eh bukan Kirin kabel data Oh hands free Terus dapet Nih Tali Supaya nggak akan jatuh Pasang baterai nya Dimensi Untuk ukurannya Tebal yang bagian atas 3,3 cm Yang bagian bawah 3 cm Tingginya Tinggi tanpa tombol 10,4 cm Kalau sama tombolnya semua Tingginya jadi 12 cm Kalau sama tombolnya Ini Yesu VX2R Saya Udah lama sih umurnya Udah tua yang ini Ini EUV VX2R Gimana liatnya Gini Ketebalan nya Jadi pemirsa Nggak cuman Main drone aja ya Tapi juga Mainan HT pun harus Siap alat-alat Obeng segala macem Harus siap Sudah terpasang Nah Jangan Jangan Menyalakan HT Kalau belum ada antena Nanti kebakar Transmitter nya Sama seperti drone ya Jangan Apapun Pokoknya yang namanya Transmitter Itu jangan dinyalakan Kalau Jadi harus Lancep Antenanya Baru dinyalakan Nyalakan Bisa ngomong 1-16 channel Mati Nyala Terus Tombolnya Cuman Ini Ini Squails Ini Apa ini Nggak tau Oh lampu Lampu Pada saat bicara Lampunya merah Nah Frekuensi nya ini Untuk anda yang Nggak punya kabel data Nggak usah berkecil hati Ya Karena misalnya Beli dadakan Terus Masukkan komputer Kabel data Kalau masih Sama-sama Ini Jenis yang sama Tinggal Menyamakan Channel nya Ini ada 16 Kalau pakai channel 1 Semua pakai channel 1 Kalau mau disambungkan Ke ht Yang berfrekuensi Yang Ya Jadi ganti-ganti Variable frekuensi nya Ada Tabel nya Eh 12an Ini tabel frekuensi nya Frekuensi 1 Sampai 16 Dan Semuanya Di set Hike Jadi Ini Hike Power Semua Mulai Dari 450 459 Sampai 462 Misalnya Channel 2 Channel 2 Disini 462 62 Masih jadul Pemirsa Jadi Kekrek Kekrek Kalau dia nerima Ini Ini Ijau Lampunya Kalau dia Mirim Ini Lampunya Merah Ini Diklaim Jaraknya Bisa 4 Kilometer Cari Lahan Yang 4 Kilometer Panjang Disini Sulit Jadi Kemarin Tempat Saya Coba Di Jalan Ijen Dari Gereja Ijen Sampai Museum Kira-kira 1 Kilometer Masih Bersih Bagus Suaranya Bersih Tidak ada Merosok Segala Macem Jadi Cukup Jauh Dulu Pemirsa Jamannya Saya Masih Ikut-ikutan Produksi Film Itu Ada Jam-jam Tentu Ini 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 Jam Dimana Matahari Ada Di Atas Kita Jadi Kalau Shooting Film Itu Pandangan Karena Dia Jaman Dulu Sih Itu Akan Membuat Bayangan Gelap Di Bawah Leher Membuat Bayangan Gelap Di Bawah Kumping Di Bawah Hidung Bahkan Kalau Yang Pemain Mata Tipe Matanya Kedalam Itu Malah Akan Menggelap Matanya Bukan Gelap Mata Jadi Kurang Cahaya Gitu Gelap Kecuali Kayak Sekarang Gini Malah Menguntungkan Kalau Kita Berada Di Bawah Teduhan Karena Sinar Matahari Itu Lampu Yang Lighting Yang Paling Alami Dan Paling Bagus Untuk Menjadikan Superfilm Mau ketemuan Saya dulu Berapa hari Tidak ketemu Pangen Eh Aah Tidak I Mid котором Bal 요� Ya gitu Pak Mirsa, jadi saya ketemu anak saya itu sebenarnya seminggu sekali Karena dia kan sekolah, terus di neneknya Tapi ini tadi sebelum kerja saya hampir, gak tau kangen aja Balik ke studio Mbak, pilih satu dong Itu hadiah, orang yang, ini kan banyak nih daftarnya Filin satu yang gambarnya ini, ini nanti tak fili lima dari lima orang Tak undi, namanya pilih aja, tapi yang gambarnya ini ya Banyak yang ikut keserta undiannya Tapi nomornya kok percoba? Itu sama memang, tapi nakut bencet nanti dalamnya nama, di seninnya Oh gitu, oh ini di ini? Oh iya, iya Oh iya, iya Mewes, apa namanya? Amin Twindy Twindy Yes Tia J Tia 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 dan juali nanti salah satunya nih pemenangnya nah tidak bisa bentuk Wih ya kok kenapa nih bulet orang Wih VH e di a87 sip terima kasih tuh kembali ke komputer ini udah saya catat ya tidak akan berubah Windy mudah-mudahan jelas ya ini mau langsung saya undi mumpung kamerasnya belum overheat submit Oke ini nama-namanya sudah kelihatan Hai langsung saya undi siapa pemenangnya Widya 87 Oke selamat buat Mbak Widya 87 saya kontak lewat Instagram langsung ya tapi saya cek dulu persyaratan yang lain apa sudah memenuhi atau belum kalau belum maka akan diulang lagi di pemenangnya Mbak Widya kemudian teks fotonya terlihat ada berapa 12345 teks foto betul terus menuliskan giveaway teks area deka teks Asian Oke sudah betul dan apakah memfollow saya kita lihat kita lihat following internetnya nih apakah sudah memfollow saya eh mana ya gimana cara nyarinya disini oh diketik disini hari iya Mbak Widya juga sudah memfollow saya jadi pemenangnya adalah Mbak Widya 87 saya akan kontak ya lewat message untuk yang lainnya jangan putus asa masih banyak giveaway giveaway berikutnya saya umumkan lagi nanti giveaway berikutnya di vlog setelah ini atau yang kedua setelah ini nanti akan saya umumkan lagi ya giveaway berikutnya terima kasih terima kasih